Halo semua, selamat datang di video kita kali ini. Kita akan membahas tentang 7 ledakan terbesar di dunia yang pernah terjadi. Dari ledakan nuklir hingga ledakan alam yang spektakuler, semuanya akan kita bahas. Mari kita mulai. 1. Sark bomba terjadi di Rusia pada tahun 1961. Ledakan terbesar yang pernah terjadi di dunia adalah Sark bomba yang dilakukan oleh Uni Soviet pada tahun 1961. Ledakan nuklir ini memiliki kekuatan sekitar 50 megaton TNT, atau setara dengan 3.800 kali ledakan bom Hiroshima. Dampaknya sangat besar dan bisa merusak bangunan hingga jarak 100 km dari titik ledakan. 2. Kessel Bravo terjadi di Pasifik pada tahun 1954. Ledakan nuklir terbesar Amerika Serikat terjadi pada tahun 1954, yang dikenal sebagai Kessel Bravo. Ledakan ini juga merupakan salah satu ledakan nuklir terbesar yang pernah terjadi di dunia dengan kekuatan sekitar 15 megaton TNT. Sayangnya, ledakan ini justru melebihi ekspektasi dan menghasilkan radiasi yang sangat berbahaya. 3. Texas City, Amerika Serikat, 1947. Pada tahun 1947, sebuah ledakan terjadi di Texas City, Amerika Serikat. Ledakan ini disebabkan oleh kebocoran amonia dan minyak gas, dan menghasilkan kekuatan setara dengan 2,7 kiloton TNT. Ledakan ini merusak sebagian besar kota Texas City dan menewaskan lebih dari 500 orang. 4. Tunguska, terjadi di Rusia pada tahun 1908. Pada tahun 1908, sebuah ledakan besar terjadi di wilayah Tunguska, Rusia. Letusan ini disebut sebagai peristiwa Tunguska dan dianggap sebagai ledakan meteor terbesar yang pernah terjadi di bumi. Kekuatan ledakan diperkirakan setara dengan Oktober 15 megaton TNT. 5. Halifas, terjadi di Kanada pada tahun 1917. Halifas eksplosion terjadi pada tahun 1917 di Kanada. Ledakan ini terjadi ketika dua kapal bertabrakan dan menyebabkan satu kapal mengangkut bahan peledak yang mengalami kebakaran dan meledak. Ledakan ini menghasilkan kekuatan setara dengan 2,9 kiloton TNT dan merusak sebagian besar kota Halifas. 6. Beirut, di Lebanon pada tahun 2020. Pada tahun 2020, sebuah ledakan besar terjadi di pelabuhan Beirut, Lebanon. Ledakan ini disebabkan oleh penyimpanan bahan peledak yang tidak aman dan menghasilkan kekuatan setara dengan 1 kiloton TNT. Ledakan ini merusak sebagian besar kota Beirut dan menewaskan lebih dari 200 orang. 7. Evie Mike terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1952. Evie Mike adalah kode nama dari uji coba senjata nuklir pertama Amerika Serikat yang menggunakan bom hidrogen. Uji coba ini dilakukan pada tanggal 1 November 1952 di atol Eniwetok di Pasifik Selatan selama masa Perang Dingin. Bom hidrogen Evie Mike memiliki kekuatan ledakan sekitar 10 megaton TNT, yang membuatnya menjadi salah satu senjata nuklir terkuat yang pernah diciptakan manusia pada saat itu. Uji coba ini juga menjadi awal dari pengembangan senjata nuklir yang lebih kuat dan canggih di masa depan. Meskipun uji coba Evie Mike berhasil, penggunaan senjata nuklir hingga kini masih menjadi topik yang kontroversial dan berbahaya bagi kemanusiaan dan lingkungan. Itulah 7 ledakan terbesar di dunia yang pernah terjadi. Dari ledakan nuklir hingga ledakan alam, semuanya memberikan dampak yang besar dan mematikan. Namun, kita harus belajar dari peristiwa ini dan memastikan bahwa kita selalu mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya ledakan yang tidak terkendali dan berbahaya di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.